Intro Untuk bahan-bahannya, ini aku siapkan 500 gram daging ayam yang sudah dicuci bersih 100 gram tepung tapioca 200 ml air es Setengah sendok makan garam 3 siung bawang merah yang sudah digoreng Setengah saset lada bubuk 1 saset kaldu bubuk 1 saset saus tiram Dan ini boleh pakai merek apa saja Sedangkan untuk baking powdernya, kita pakai cukup 1 sendok teh saja Langkah pertama, langsung saja untuk daging ayamnya, kita masukkan ke dalam gelas chopper Tambahkan bawang goreng Dan tambahkan juga air es Setelah itu, kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya Seperti biasa, untuk menghaluskannya, ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender Chopper Mitochiba CH200 ini kapasitas gelas besarnya 2 liter Dan dilengkapi dengan triple blade atau 3 mata pisau yang dijamin super duper tajem banget Selain itu, di bagian mesinnya juga sudah dilengkapi dengan thermostat sebagai overheat protecting Jadi biasanya kalau membuat adonan baso kayak gini kan adonan beratuh Mesinnya itu akan lebih cepat panas Jadi supaya mesinnya nggak kebakar, thermostatnya akan bekerja dengan mematikan mesinnya secara otomatis Kalau mesin choppernya ini terlalu panas Dengan begitu, mesinnya akan lebih awet Dan juga mesinnya berkekuatan seperti tornado Jadi untuk menghaluskan daging seperti ini, cukup dalam hitungan detik saja Hasilnya sudah bisa langsung halus banget Kemudian kita masukkan 1 butir telur Dan sorry ya telurnya tadi lupa dikenalkan di awal video Tambahkan garam, tambahkan kaldu bubuk, lada bubuk, saus tiram dan juga baking powder Setelah itu kita tutup dan kita blender lagi sampai tercampur rata Nah biasanya adonan daging ayam yang sudah ditambahkan garam dan juga kaldu bubuk Teksturnya akan mengental dengan sendirinya Jadi ini di blender sampai teksturnya mengental Kalau sudah mengental, kemudian kita besihin dulu bagian pinggirannya Make sure adonannya benar-benar tercampur rata Nah untuk membersihinnya, ini aku pakai Friday spatula dari Stain Cookware Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius Kalau sudah dibersihin bagian pinggirannya, baru kita tambahin tepung tapioca Dan tepung tapioca-nya ini langsung aja kita tambahin semua Kemudian kita blender lagi sampai tepung tapioca-nya benar-benar tercampur rata Oke setelah semua bahannya benar-benar tercampur rata Seperti ini ya hasilnya Ini hasil adonannya udah benar-benar halus banget Langkah berikutnya langsung aja kita rebus dalam air yang sudah mendidih Dan untuk merebusnya kita bulat-bulat dulu kayak gini Boleh pakai 2 sendok kayak gini Atau juga boleh dibulat-bulat pakai tangan Oke ini tangannya udah aku cuci bersih Dan langsung aja kita bulat-bulat dengan cara kayak gini Dan sorry banget ya kalau aku pakai tangan kiri Karena membuat baso emang rata-rata seperti ini Jarang yang menggunakan tangan kanan Untuk merebusnya ini aku gunakan Diamond Cash Roll dari Stain Cookware Dengan 7 lapisan granit greblon coating dari Jerman Yang dijamin super-duper anti lengket Dan juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Nah kalau basonya udah mengapung kayak gini Biasanya udah mateng Langsung aja kita angkat dan tiriskan Oke sekarang kita hitung dulu jumlah basonya ada berapa putir Dan ini aku hitung per 10 putir Setelah dihitung semua ini totalnya jadi 230 putir Nah ini lumayan banyak banget ya Karena memang aku bikinnya itu tadi pada saat dibulat-bulat Takarannya cuma sekitar 1.4 sendok teh Tapi setelah direbus ini hasilnya jadi mengembang dan juga banyak banget Langkah berikutnya siapkan 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih Langsung aja ini kita parut dulu semua sampai habis Dan ini boleh diparut, boleh diulok atau juga boleh di blender Setelah itu tambahin minyak goreng secukupnya untuk menumis Dan kita tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya matang Dan untuk menumisnya ini aku pakai Diamond Fry Pan dari Stain Cookware Dengan 7 lapisan granit grey blonde coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Dan untuk mengaduknya ini aku gunakan flipper spatula dari Stain Cookware Dan di bagian pinggiran dari flipper spatula ini sudah dilengkapi dengan silikon Jadi ini aman banget dipakai ngaduk-ngaduk makanan di panci granit kayak gini Oke kalau udah mateng langsung aja kita masukin ke dalam air yang sudah mendidih Untuk takaran airnya ini aku pakai sekitar 2,5 liter Setelah itu tambahin kaldu bubuk Dan ini aku pakai kaldu bubuk kuah baso sekitar 3 saset Setelah itu tambahin juga setengah saset lada bubuk Kalau kira-kira bawang merah dan bawang putihnya udah luntur Langsung aja kita saring dan kita buang ampasnya Kemudian kita masukin baso yang udah ditiriskan tadi Nah kalau basonya udah mengapung berarti ini udah siap untuk disajikan Untuk pelengkap baso unyelnya ini aku gunakan bihun jagung, sawi hijau, daun seledri dan juga bawang goreng Sedangkan untuk wadahnya ini aku pakai cup ukuran 10 os Oke langsung aja bihun jagung, sawi hijau dan juga seledri Kita masukin dulu ke dalam cup Dan ini masukinnya cukup sedikit aja ya Jangan banyak-banyak Namanya juga jajanan 2000an Kemudian tuangkan 5 butir baso beserta kuahnya Dan kuahnya jangan sampai penuh ya Cukup segini aja Karena nanti biasanya anak-anak nambahin kecap ataupun nambahin saus Dan terakhir kita taburin bawang goreng secukupnya Ini dia hasilnya baso unyel yang aku buat Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini Untuk baso unyelnya ini jadi 230 butir Sedangkan untuk takaran kuah baso dan juga pelengkap basonya Ini aku bikin setengah takaran Karena aku di rumah gak punya takaran Ataupun gak punya panci yang lebih gede Ataupun panci yang menampung kapasitas 5 liter Jadi kalau kalian mau bikin pas antara kuah baso dan juga basonya Silahkan untuk kuah basonya ini dibikin 2 kali lipat dari takaran di deskripsi Dan untuk harga jualnya Baso unyel ini bisa kalian jual dengan harga 2000 rupiah aja per kap Dan ini cocok banget ya di kantong anak-anak sekolah Terutama anak SD Atau silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Untuk masa ketahanannya Baso unyel yang udah direbus bisa disimpan di kulkas Tahan sampai dengan 7 hari Sedangkan kalau disimpan di freezer Selama masih buku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan spageti Ini yang kemasan 1 kg Tapi yang dipakai cukup 1 per 3 nya aja Di pasar harga per kilonya ini sekitar 25.000 rupiah Kemudian 125 gram proteina atau daging nabati Bahan lainnya disini aku siapkan 5 potong sosis 1 siung bawang bombay 1 sendok makan oregano 5 siung bawang putih 1 saset kaldu bubuk Kemudian saus bolognais yang kemasan 315 gram Boleh pakai merek apa aja 1 botol kecil saus tomat Dan 50 gram keju parut untuk toppingnya Langkah pertama bawang putihnya langsung aja digeprek dan juga dicincang halus seperti ini Dan ini aku gunakan diamond knife set dari Stain Cookware Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan Satu gunting dan juga satu alat untuk mengasahnya Sedangkan untuk bawang bombaynya kita potong dengan cara memanjang seperti ini Dan untuk sosisnya karena ini diameternya kecil Jadi kita potong miring seperti ini Supaya terlihat lebih besar Tapi kalau ukuran sosisnya udah besar bisa kalian potong bulat-bulat Langkah berikutnya untuk proteina atau daging nabati Langsung aja kita rendam dulu dengan air biasa Direndam sekitar 15 menit atau sampai mengembang Nah kalau udah mengembang ataupun udah lunak teksturnya seperti ini Airnya juga keruh Langsung aja kita cuci sampai airnya jernih Langkah berikutnya panaskan 2 sendok makan margarin Atau boleh kalian ganti dengan minyak goreng secukupnya Kalau margarinnya udah cair langsung aja kita tumis dulu bawang putihnya sampai harum Untuk memasaknya ini aku gunakan wok pan onyx series diameter 32 cm Terbuat dari 6 lapisan granit kreblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Nah kalau bawang putihnya udah harum langsung aja kita masukin sosis yang udah dipotong tadi Lalu aduk sampai tercampur rata Kemudian tambahkan saus bolognais dan saus tomat Setelah itu diaduk sampai tercampur rata Untuk mengaduknya ini aku gunakan sutil coko dari stand cookware Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 350 derajat celcius Ujung spatulanya lentur banget Dan ini paling pas banget kalau untuk dipakai nyerok makanan di dalam wajan Sekali nyerok langsung bersih Terus kita tambahin bawang bombay Dan diaduk lagi sampai bawang bombaynya tercampur rata Oke karena ini teksturnya terlalu kental Jadi disini aku tambahin 100 ml air Atau silakan disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan Setelah itu tambahkan kaldu bubuk dan juga oregano Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata Dan terakhir tambahkan proteina Atau daging nabati yang udah direndam dan ditiriskan tadi Kemudian diaduk sampai tercampur rata Dan masak sekitar 5 menit aja Setelah dimasak sekitar 5 menit Bumbunya sudah meresap ke dalam proteina Langsung aja kita angkat dan matikan kompornya Langkah berikutnya Untuk spagetinnya langsung aja kita bagi jadi 3 bagian Dibagi manual aja seperti ini Kalau mau ditimbang juga boleh Kemudian langsung aja Spageti ini direbus dalam air mendidih Sampai matang dan benar-benar lunak Untuk merebusnya ini aku gunakan Diamond Casserole dari Stenco Coeur Dengan 7 lapisan granit greblon coating dari Jerman Yang dijamin super duper anti lengket Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Bisa digunakan di kompor listrik Ataupun kompor induksi Dan juga di kompor gas Nah masak spageti ini memang agak lama ya Daripada masak mie instan Karena kalau misalnya teksturnya masih seperti ini Diangkat pakai sumpit Itu belum matang Dan masih harus direbus Tapi kalau kita pakai diamond casserole ini Nggak butuh waktu yang lama Karena hasil panas matangnya itu merata Dan juga makanan jadi cepat matang Jadi kurang lebih seperti ini ya Hasil spageti yang udah matang Ini teksturnya udah benar-benar lunak banget Kalau udah benar-benar lunak Langsung aja diangkat dan ditiriskan Kemudian langsung kita masukin Kedalam bumbu spageti yang udah dibuat tadi Kalau spagetinya udah masuk semua Langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian kita kemas dalam cup ukuran 10 oz Kita masukin spagetinya dulu Kemudian kita masukin daging nabati Dan juga sosisnya Masing-masing sekitar 1 sendok makan Seperti ini Dan terakhir taburkan keju parut secukupnya Ini dia hasilnya Spageti bolognais 2000an yang aku buat Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini Jadi 20 cup ukuran 10 oz Dengan harga jual 2000 rupiah aja Ini cocok dan pas banget di kantong-kantong anak sekolah Dan selalu jadi antrian anak sekolah Pada saat jam istirahat dan jam pulang sekolah Oke guys Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan Tulangan ayam dari 3 ekor ayam Jadi tulangan ini adalah tulang sisa-sisa ayam fillet Yang di pasar dijual dengan harga 10.000 rupiah per 3 ekor tulangan ayam Sedangkan untuk dagingnya kita ganti dengan proteina atau daging nabati Ini beli di pasar harganya 10.000 rupiah per 250 gram seperti ini Tapi yang kita pakai cukup setengahnya aja Kemudian aku pakai 100 ml kecap inggris Untuk kecap manis ini aku pakai yang kemasan 3000an Dan untuk bumbu lainnya disini aku siapkan 10 siung bawang merah 10 siung bawang putih 1 ruas jahe 1 ruas lengkoas 1 ruas kunyit 2 batang serai 3 lembar daun salam Dan 5 lembar daun jeruk purut Untuk rempah-rempahnya disini aku pakai Rempah yang biasa dipakai untuk membuat semur 2 bungkus Dan rempah soto 1 bungkus Jadi untuk detailnya rempah-rempahnya itu isinya ketumbar Merica Gintan Kapulaga Bunga lawang Cengkeh Dan kayu manis Dan terakhir 2 saset kaldu bubuk Juga untuk garam secukupnya aja Sesuai dengan air yang dipakai Langkah pertama langsung aja proteinanya kita bagi 2 dulu Seperti ini Setelah itu kita rendam dengan air selama 15-20 menit Atau sampai tekstur proteinanya itu menjadi lunak Kemudian masukkan bumbu rempah-rempah kering ke dalam gelas chopper Setelah itu kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya Seperti biasa untuk menghaluskannya Ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200 Yang aku fungsikan sebagai blender Chopper Mitochiba seri CH200 ini kapasitas mug kecilnya 700 ml Bisa untuk menghaluskan rempah-rempah kering seperti ini Menghaluskan bumbu Menghaluskan daging dan juga bisa menghaluskan es batu Gak perlu waktu yang lama cukup dengan hitungan detik aja Rempah-rempahnya udah bisa langsung halus seperti ini Kemudian kita haluskan bumbu lainnya yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan juga kunyit Ini gak perlu dipotong-potong dulu ya Karena pisau dari Mitochiba ini super duper tajam banget Nah kalau kalian mau lebih halus lagi bisa tambahin sedikit air Kemudian kita chopper lagi sampai bumbunya benar-benar halus Oke kurang lebih seperti ini ya Bumbu yang dihaluskan pakai chopper Mitochiba Setelah itu langsung aja kita tumis dengan minyak goreng secukupnya Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan untuk bumbu yang masih tersisa di dalam gelas chopper Kita bersihkan dengan sedikit air seperti ini Tambahkan sereh, daun jeruk, dan daun salam Setelah itu kita tumis sampai semua bumbunya jadi harum Kalau bumbunya udah harum langsung kita tambahin rempah-rempah kering tadi Dan diaduk sampai tercampur rata Untuk memasaknya ini aku gunakan wok pan onyx series diameter 32 cm Dengan 6 lapisan granit kreblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket Terus kita masukin tulangan ayam yang udah dicuci bersih Dan kita masak sampai tulangan ayamnya ini mengeluarkan kaldu Kalau tulangan ayamnya udah ngeluarin kaldu Kita tambahin 1 liter air Terus kita tambahin juga 2 saset kaldu bubuk dan juga kecap Untuk garamnya ditambahkan secukupnya aja sambil dicicipi sampai rasanya pas Dan untuk kecap inggrisnya kita tuangkan sekitar 100 ml Kalau kalian ragu berapa banyak bisa dituangkan dulu ke dalam gelas takar Oke setelah didiamkan sekitar 15 menit Ini proteinanya udah mengembang dan juga udah lunak Airnya juga jadi keruh seperti ini Nah kalau udah kayak gini langsung aja kita cuci bersih sampai airnya jernih Setelah itu tiriskan Kalau udah ditiriskan langsung aja kita masukin ke dalam wajan Dan kita masak sekitar 5 sampai dengan 10 menit Atau sampai warna proteinanya ini sama dengan warna tulangan ayam Oke setelah dimasak sekitar 10 menit Warna proteina dan juga tulangan ayamnya udah sama Langsung aja kita matikan api kompornya dan kita sisihkan Langkah berikutnya siapkan sawi hijau yang udah dipotong-potong dan juga dicuci bersih Untuk mie ayamnya pilih mie ayam yang kemasan ada tulisan telur bebek seperti ini Ini biasanya mie ayamnya udah pasti kenyal dan juga tulisannya berwarna orange Rata-rata yang warna orange udah ada kandungan telur bebeknya ya Nah satu pak mie ayam ini isinya ada 6 gulung Dan satu gulungannya kita uraikan dulu baru kita bagi jadi 5 bagian Kemudian langsung aja kita rebus mie ayam ini dalam air yang mendidih Nah untuk menghasilkan mie ayam yang kenyal merebusnya airnya harus benar-benar mendidih dulu Dan gak perlu lama-lama ya untuk merebusnya Cukup direbus sampai 2 kali airnya ini mendidih Nah tadi udah dimasukin Terus airnya mendidih seperti ini Diaduk-aduk dan kita tunggu sampai airnya mendidih lagi seperti ini Dan untuk merebusnya ini aku gunakan diamond cashflow dari Stengokuware Dengan 7 lapisan granit greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Oke jadi kalau udah mendidih yang kedua kali Ini langsung aja kita angkat dan tiriskan Setelah itu kita rebus sawi hijaunya Untuk merebus sawi hijau juga jangan terlalu lama Cukup sampai sawi hijaunya layu Setelah itu langsung diangkat Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam cup ukuran 10 os Nah satu gulung tadi dibagi jadi 5 bagian Jadi ini kita bagi langsung jadi 5 cup Setelah itu tambahin masing-masing 1 sendok makan kuah kaldu ayam tadi Dan diaduk sampai mie ayamnya tercampur rata Kemudian kita tambahin sawi hijau secukupnya Setelah itu tambahin 1 potong tulangan ayam dan 1 sendok daging nabati Dan terakhir tambahkan saus sambal sedikit aja seperti ini Nah karena ini ditujukan untuk pembelinya itu anak-anak Jadi memang sengaja gak dibuatkan sambal pedas Ini dia hasilnya mie ayam 2000an yang aku buat Gimana cara bikinnya gampang banget kan Satu resep yang aku bagikan ini bisa untuk 3 pak mie ayam Atau setara dengan 90 cup mie ayam 2000an Lumayan ya meskipun untung tipis yang penting laris manis Dan selain bisa dijadikan mie ayam 2000an Ini juga bisa dijadikan mie ayam goceng ataupun mie ayam 5000an Tinggal porsinya aja yang sedikit ditambah Jadi kalau tadi satu gulung mie ayam itu dibagi 5 Jadi kalau dibuat mie ayam goceng paling satu gulungnya dibagi jadi 2 bagian Dan untuk ayamnya silahkan disesuaikan aja Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua